Berada di lokasi yang berdekatan dengan bangunan Candi Porobudur yang menjadi tempat umat Buddha beribadah, pengelola teman wisata Candi Porobudur memanfaatkan lahan yang diakini dulunya merupakan komplek pemakaman warga desa Porobudur. Bukit Jaten atau Bodhi Mandala akan digunakan sebagai tempat untuk meditasi umat Buddha dan lainnya yang ingin menyempurnakan hati dan pikiran. Dimanfaatkannya Bukit Jaten sebagai area meditasi dan puja bakti bagi umat Buddha ini karena rumitnya aturan sehingga tidak bisa melakukan meditasi dan puja bakti di Candi Porobudur. Selain rumitnya aturan, aktivitas pengunjung juga mengurangi konsentrasi saat meditasi atau puja bakti sehingga dengan adanya Bodhi Mandala yang menjadi tempat meditasi ini akan memberikan kenyamanan bagi umat Buddha dan lainnya untuk meditasi dan puja bakti. Taman wisata Candi Porobudur ternyata ada satu area lingkungan yang berdekatan dengan Candi Porobudur yang notabene selama ini boleh dikatakan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kita lakukan bersih-bersih bersama di lingkungan yang ada di Jaten ini, yang ini sebenarnya tempat ini cukup tenang, cukup sejuk, lalu ini sebenarnya sudah beberapa kali dimanfaatkan oleh umat untuk kegiatan meditasi. Nah ini ke depan dengan tempat yang sudah kita tata, kita bersihkan bagi umat yang ingin melakukan kegiatan meditasi, kegiatan yoga, kegiatan puja bakti bisa dilakukan di area ini. Dan ini tidak akan terganggu oleh pengunjung wisatawan yang berkunjung ke Candi Porobudur. Rencananya tempat ini nanti akan diperbarui jadi tempat untuk meditasi supaya tempat ini menjadi tempat yang bermanfaat dan berharga yang kemarin tempat ini orang, kalau orang Jawa ngiwo, jadi tempat yang wingit, tempat yang angker. Semua orang pada gemeter, takut, serem ya, tapi setelah ini nanti dibersihkan, mudah-mudahan tempat ini akan menjadi tempat yang menarik bagi siapapun yang akan belajar meditasi. Sementara untuk meditasi yang akan melaksanakan ibadah di kawasan Candi Porobudur akan diberikan akses khusus untuk masuk ke lokasi.